Intro Film kali ini guys, menceritakan tentang upaya balas dendam seorang mantan tentara kepada mafia penguasa New York yang telah membunuh keluarganya Dengan rencana yang matang ditambah keahlianya selama di militer mantan tentara ini menyusup diam-diam ke dalam organisasi mafia tersebut lalu dia membuat teror misterius yang membuat semua anggota dan pimpinan mafia itu ketakutan Gimana cerita lengkapnya guys? Yuk langsung saja kita mulai ceritanya Pria yang sedang menggendong bayi ini bernama Darcy sedangkan satunya lagi teman baiknya bernama Victor Mereka berdua adalah anggota dari mafia paling kejam yang menguasai hampir seluruh kejahatan yang terjadi di New York Tak lama setelah menemui istri dan anaknya, Darcy bersama Victor dipanggil ke rumah bosnya yaitu Alponso Malam itu guys, semua anggota mafia termasuk Alponso dikejutkan dengan penemuan mayat salah satu anggota bernama Paul yang berada di dalam sebuah freezer di ruangan basement rumah Alponso Ketika diperiksa, Paul sedang memegang sobekan kertas bertuliskan 719 No Euralis yang artinya, sekarang kamu menyadari Selain sobekan kertas, Alponso juga menemukan potongan foto dari mulut Paul yang ternyata potongan pelengkap dari puzzle foto yang Alponso terima akhir-akhir ini Selain potongan puzzle, Alponso juga mendapatkan kiriman berupa foto dirinya dengan tanda silang yang menunjukkan kalau si pengirim selalu memantau setiap pergerakan Alponso Setelah diamati, Alponso melihat jika angka 7 pada sobekan kertas sangat mirip dengan angka 7 pada bagian belakang foto Cara menulis angka seperti ini sangat mirip seperti tulisan Harry yaitu rekan bisnis Alponso yang tiga bulan sebelumnya pernah berselisih paham Semua anak buah Alponso malam itu dikerahkan menuju markas Harry Kedatangan mereka membuat kaget semua anak buah Harry yang saat itu sedang sibuk meracik narkoba Harry sendiri sedang ada di kamarnya bersama seorang wanita yang langsung dituduh oleh Alponso sebagai pelaku peneroran Alponso sangat yakin karena teror muncul tak lama setelah mereka berdua berselisih paham Selain itu, tulisan angka 7 peneror sama persis seperti tulisan Harry Walau dipaksa mengaku Harry tetap membela diri karena yakin dirinya tak terlibat dengan apapun yang dituduhkan oleh Alponso Karena Harry tak juga mau mengaku Alponso pun akhirnya menembak Harry Aduh tembak terjadi cukup sengit Bahkan Victor terkena satu tembakan yang mengenai sisi perutnya Di momen yang sangat kacau ini, Alponso kehabisan peluru dan terjebak di dalam kamar Beruntung, Alponso berhasil selamat berkat bantuan Victor Setelah perang selesai, Victor kembali ke apartemen Dan saat membersihkan area balkon, ia tak sengaja melihat seorang perempuan di seberang kamarnya Perempuan ini bernama Beatrice Namun walau bertetanggaan, mereka sama sekali belum berkenalan Karena selama ini Beatrice lebih banyak diam di kamar setelah wajahnya rusak akibat kecelakaan Besoknya, Victor memeriksa kotak surat apartemen Dan menemukan ada surat dari Beatrice yang mengajak Victor berkenalan Malamnya guys, Victor langsung menelpon Beatrice Dan keduanya pun mengobrol sampai akhirnya memutuskan untuk makan malam bersama Di saat makan malam, Victor mengaku bekerja sebagai teknisi Sementara Beatrice bercerita ia pernah menjadi seorang penatarias sebelum kecelakaan setahun lalu yang merenggut wajah cantiknya Setelah kejadian itu, Beatrice mengaku hidupnya berubah sangat drastis Banyak orang yang memandang aneh, bahkan mengolok-ngolok wajahnya Setelah membahas soal wajahnya, Beatrice mengajak Victor keluar Dan selama perjalanan, keduanya tampak semakin dekat Namun suasana berubah serius ketika Beatrice meminta berhenti tepat di depan rumah Tommy Yaitu pelaku yang telah menabrak Beatrice setahun yang lalu Secara mengejutkan, Beatrice meminta Victor untuk membunuhnya Beatrice selama ini dendam karena Tommy hanya ditahan selama 3 bulan saja Sedangkan akibat dari kecelakaan itu, Beatrice harus menanggungnya seumur hidup Ketika Victor menolak, tanpa diduga Beatrice memperlihatkan sebuah video ketika Victor membunuh seseorang di kamar apartemennya Setelah tembakan yang tadi sengaja itu, Victor terus melajukan mobilnya Sementara Beatrice masih memaksa Victor untuk menuruti keinginannya Beatrice yang emosi pun membelokan kemudi dan membuat mobil berhenti mendadak di sebuah persimpangan Sebelum turun, Beatrice sekali lagi mengancam akan melaporkan Victor kepada polisi Jika keinginannya tidak dituruti Beberapa hari setelah itu, Victor menemui kakaknya Kemudian mereka berdua pergi ke pelabuhan menemui seorang bernama Andreas Mereka ini sama-sama orang Hungaria dan maksud kedatangan Victor ke sana Untuk mengambil pesanan senjata laras panjang yang sudah dimodifikasi oleh Andreas Andreas ataupun Amir yaitu kakaknya Victor ini guys Menanyakan kenapa Victor tak juga membunuh Alfonso Padahal Victor sudah 14 bulan menyusup ke dalam organisasi mereka Pertanyaannya siapa Victor ini dan kenapa Amir ataupun Andreas ingin agar Victor segera membunuh Alfonso Besoknya Victor mendatangi kamar Beatrice untuk mengatakan kalau ia bersedia membunuh Tommy Namun dengan syarat Beatrice harus sabar karena membunuh seseorang itu tidak mudah dan perlu rencana yang matang Beatrice disini sempat meminta maaf dan terpaksa melibatkan Victor dengan harapan setelah Tommy mati Beatrice bisa berdamai dengan keadaan dan menjalani hidup tenang seperti dulu Selama menyusup Victor berhasil memasang alat penyadap di semua ponsel teman-temannya Termasuk juga di ponsel Alfonso Saat itu dia mendengar kalau Alfonso berencana melakukan pertemuan dengan rekan bisnisnya yang bernama Lon Yaitu ketua mafia Italia Victor pun segera pergi ke tempat pertemuan dan bersembunyi di atas gedung sambil terus memantau melalui teropongnya Di dalam cafe Lon mengkritik tindakan Alfonso yang telah membunuh kelompok Harry si bandar narkoba Alfonso membela diri kalau Harry adalah pengkhianat yang diam-diam menerornya beberapa bulan terakhir Mendengar itu guys Lon juga mengaku kemarin ada surat tadi kenal yang didalamnya berisi kertas yang Ternyata sambungan dari sobekan kertas yang ditemukan bersama mayat Powell selain kertas ada juga kunci yang menurut Lon Pasti Alfonso tahu itu kunci apa Jika digabungkan kertas itu sekarang bertuliskan No you realize is not the seven Yang artinya sekarang kamu menyadari kalau itu bukan angka 7 Penemuan potongan kertas ini membuat Alfonso menyadari bahwa ia telah di jebak untuk membunuh Harry yang bukan pelaku aslinya Setelah pertemuan selesai Alfonso mendapatkan pesan dari Victor yang menanyakan tentang kunci yang diberikan oleh Lon Darcy yang memang sedang berada di bawah langsung mengerahkan teman-temannya untuk mengejar ke dalam gedung Sementara Victor berusaha secepat mungkin untuk turun walau sayangnya ia terlambat Karena beberapa anak buah Alfonso sudah ada yang naik lewat tangga darurat Mereka menyisir setiap kamar sampai kemudian seorang bernama Charles menemukan ada tali mengarah ke jendela Dia langsung menelpon Darcy untuk mengabarkan kalau kemungkinan target sudah turun Namun ternyata itu hanya tipuan saja karena setelahnya Charles dikagetkan dengan serangan mendadak dari arah belakang Setelah turun Victor langsung berlari menjauhi area gedung dan beruntung Beatrice muncul memberikan tumpangan Darcy sempat mencurigai mobil Beatrice dan mengejarnya Namun kecurigaan Darcy seketika hilang ketika Victor yang hampir terkepung buru-buru memarkirkan mobilnya Dan berpura-pura sedang menemui pacarnya Setelah melaporkan kepada Alfonso kalau pelaku kabur Darcy dan Victor pun pulang bersama Di perjalanan Darcy mengatakan kalau ia akan menyelidiki sendiri siapa pelakunya Victor yang memang tak ingin terjadi apa-apa dengan Darcy memintanya untuk tak ikut campur lebih jauh Namun Darcy tetap kekeh alasannya demi mendapatkan kepercayaan Alfonso Kunci yang diberikan oleh Lon ternyata adalah kunci kotak pos yang ada di rumah Alfonso Bersama anak buahnya kotak itu pun dibuka yang di dalamnya menyimpan beberapa potongan fazal foto Sementara itu di tempat lain Beatrice datang ke rumah Victor untuk mengantarkan tas berisi senjata yang tadi tertinggal di mobil Di sini Beatrice mengaku kalau tadi siang bukan pertama kalinya membuntuti Victor Selama ini Beatrice penasaran dan memang ingin mengenal Victor lebih dekat Di momen ini Victor pun bercerita kalau nama dia sebenarnya adalah Laszlo Dan tujuannya memburu Alfonso adalah untuk membalaskan kematian istri dan anaknya Dua tahun lalu Victor bersama keluarganya datang ke Amerika dengan tujuan mencari pekerjaan Victor sempat bekerja menjadi teknisi namun beberapa bulan kemudian apartemennya diserang anak buah Alfonso dan salah satu peluru mengenai anaknya Seminggu kemudian Victor bersama istrinya akan bersaksi di pengadilan Namun di perjalanan diserang gangster Albania yang disuruh oleh Alfonso Dari penyerangan itu istri Victor meninggal sedangkan Victor sendiri masih hidup dan ditolong oleh orang Hungaria yang salah satunya adalah Andreas Yaitu yang tadi memberikan senjata kepada Victor Beberapa hari kemudian Victor mendatangi salah satu markas Alfonso untuk memeriksa bom yang sudah ia pasang sebelumnya Namun ketika dicoba dari luar sinyal detonatornya terhalang oleh tembok dan hal ini tentu saja menjadi masalah Karena nanti Victor harus mengaktifkannya dari dalam Ketika ia masuk dan memeriksanya, tak lama kemudian Alfonso datang bersama beberapa anak buahnya Victor pun langsung turun lewat kamar mandi dan berbaur dengan anak buah Alfonso yang lainnya Malamnya Beatrice datang menemui Victor untuk memberikan kue Saat itu Victor sedang menelpon kakaknya dan mendengar kalau Victor berencana meledakan gudang dari dalam Kakaknya Amir sempat protes karena kalau sampai diledakan dari dalam, Victor takkan mungkin bisa selamat Sambil terus mendengarkan, Beatrice menemukan sebuah ruangan rahasia yang didalamnya menyimpan banyak sekali senjata termasuk foto-foto anak buah Alfonso Beatrice tak menyangka bagaimana seorang teknisi bisa memahami banyak sekali model senjata Di sini Victor pun menjelaskan sebelum datang ke Amerika, Victor pernah menjadi anggota militer Karena tak mau mencampuri urusan Victor terlalu jauh, Beatrice pun memilih pergi Target Victor bukan hanya Alfonso, tapi juga geng Albania yang pernah disuruh Alfonso untuk membunuh Victor dan istrinya Mereka juga mendapat kiriman puzzle dan foto Edwin, yaitu adik dari pimpinan geng tersebut yang sedang di Sandra Malam harinya, Victor diajak oleh Darcy untuk datang ke sebuah pemakaman Darcy menjelaskan sebelum Paul dibunuh, ternyata dia datang ke sini namun entah apa tujuannya Karena pada saat itu tidak ada satupun orang yang bisa ditanyai, Darcy pun berencana akan datang lagi besok pagi Di momen ini guys, Victor merasa kalau Darcy sudah semakin dekat dengan identitas aslinya Karena alasan Paul dibunuh juga karena dia hampir membongkar identitas asli Victor Pemakaman ini adalah tempat istri dan anak Victor dikubur, termasuk juga makam Victor yang dipalsukan Dulu, Paul sudah curiga, namun Victor bergerak lebih cepat dengan membunuhnya Besoknya, Victor menemui Edwin dan mengaku sebagai anak buah Alponso yang kasian dan ingin membantu membebaskan Edwin Edwin diminta membuat pesan lewat video dan mengatakan kalau dia sedang ditawan di gudang milik Alponso Rencananya guys, rekaman tersebut akan dikirimkan kepada geng Albania, sehingga mereka datang ke gudang dan menyerang Alponso Setelah perkataan Edwin direkam, Victor pun membuka penutup matanya dan Edwin langsung kaget Karena yang ia lihat saat penyerangan, Victor sudah mati Setelah membunuh Edwin, Victor menemui Beatrice dan memintanya untuk mengantarkan paket ke jasa pengiriman yang berisi memori kad rekaman Edwin Victor lalu menemui Darcy di pemakaman yang ternyata telah mendapatkan informasi dari petugas pemakaman kalau Paul datang mencari makam orang Hungaria Victor berusaha tetap tenang dan mencoba meyakinkan Darcy kalau di sana tidak ada makam orang Hungaria dan jika memang ada pun sangat sulit ditemukan Besoknya guys, Victor membeli sebuah gaun putih untuk hadiah kepada Beatrice Namun sebelum gaun itu diberikan, Victor mendapatkan telpon dari Darcy yang mengatakan kalau dia menemukan makam orang Hungaria bernama Laszlo Yang kematiannya berkaitan dengan penyerangan yang dilakukan oleh Alponso Victor pun tak terlalu menanggapi informasi itu dan segera menutup telpon dengan alasan sedang ada urusan Victor berpikir sejenak dan memutuskan untuk tak jadi memberikan gaun itu kepada Beatrice Victor tak ingin hubungan mereka semakin jauh yang justru menyeret Beatrice ke dalam bahaya nantinya Malamnya, Victor mengajak Beatrice ke sebuah bar tempat di mana Tommy yaitu pelaku penabrakan Beatrice sedang bersantai Victor langsung keluar dan menghampiri Tommy, lalu setelah itu ia kembali sambil membawa logo mobilnya yang dipenuhi dengan darah Setelah itu Beatrice diantar pulang dan Victor tak sedikit pun berbicara Hal ini membuat Beatrice merasa kecewa karena sebenarnya dia sudah jatuh hati dan menganggap Victor sebagai seorang yang merubah kehidupannya Di tempat lain, Darcy menunjukkan penemuannya soal makam Laszlo dan keluarganya Secara mengejutkan, mereka juga menemukan fakta bahwa besok adalah peringatan 2 tahun kematian keluarga tersebut Besoknya, Alponso menghubungi geng Albania untuk meminta mereka bersiap dan berjaga-jaga jika ada serangan mendadak Sementara itu, Victor terus-menerus ditelepon oleh Darcy dan diminta segera berkumpul di rumah Alponso Di apartemen, Beatrice mendapatkan surat dari Victor yang isinya jika Tommy sebenarnya masih hidup Namun Victor sudah memberinya pelajaran yang cukup menyakitkan Beatrice pun memastikannya dan memang benar, Tommy babak belur dan tangannya patah Di tempat lain, Victor sudah bersiaga di gudang Alponso dengan detonator di tangannya Victor merencanakan ini sejak lama dan siap mati asalkan semua orang yang telah membunuh keluarganya juga ikut mati Namun setelah lama menunggu, Alponso ataupun geng Albania tak juga muncul Dan Victor langsung menyadari kalau paket yang dititipkan ke Beatrice pasti tak dikirimkan Setelah ditanyakan, Beatrice pun mengaku sudah mengganti isi paket Beatrice mengutarakan isi hatinya kalau dia tak ingin terjadi sesuatu dengan Victor Beatrice sengaja mengacaukan rencana Victor supaya Victor tak jadi mengorbankan dirinya sendiri Di saat yang sama, Darcy datang ke apartemen untuk menjemput Victor yang tak juga datang ke rumah Alponso Di momen inilah, Darcy menemukan ruangan rahasia Victor dan melihat puzzle foto yang ternyata itu adalah foto Victor bersama istri dan anaknya Karena rencana sudah gagal, Victor pun meminta Beatrice untuk tetap di apartemen sampai Victor datang menjemput Namun guys, tiba-tiba saja Kedatangan Darcy dan Beatrice membuat Alponso akhirnya mengetahui kalau selama ini orang yang menerornya adalah Victor alias Laszlo Selama kemudian, sebuah mobil menabrak masuk dan perang pun terjadi Di momen ini, Victor mengeluarkan semua kemampuannya sehingga satu persatu anak buah Alponso berhasil dilumpuhkan Alponso yang merasa semakin terpojok pun mundur menuju kamarnya sambil terus memantau dari CCTV Seharusnya Darcy bisa dibunuh dengan mudah, namun Victor memilih meninggalkannya Ketika ada kesempatan, Beatrice masuk ke ruangan pakaian dan memutar rekaman milik Victor menggunakan laptop yang ada di sana Suara rekaman itu terdengar sangat jelas sehingga terdengar oleh pimpinan geng Albania Setelah keduanya tewas, Victor langsung membawa Beatrice turun dan mereka sempat berpapasan dengan Darcy Darcy menanyakan kenapa tadi Victor tak membunuhnya Victor pun menjelaskan kalau Darcy punya seorang anak dan istri yang sangat membutuhkan kehadiran Darcy Sedari awal, Victor ingin Darcy jauh-jauh dari masalah ini agar Darcy selamat Tetapi Darcy tak menyadari niatan Victor tersebut Victor juga membuktikan niatannya untuk menyelamatkan Darcy dengan membuang senjatanya dan meninggalkan Darcy di sana Film pun berakhir guys dengan Victor dan Beatrice pulang ke apartemen mereka menggunakan kereta bawah tanah Itu dia guys filmnya, semoga kalian suka dan jangan lupa bantu subscribe buat yang belum Kalau ada film keren lainnya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 8 menit selanjutnya